Halo, jumpa kembali bersama Pak Martinus. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Apa kalian tahu bagaimana tumbuhan itu berkembang biak? Ya benar sekali, tumbuhan berkembang biak ada dua cara. Yang pertama adalah perkembang biakan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembang biakan secara vegetatif. Perkembang biakan generatif itu diawali dengan namanya penyerbukan atau pembuahan. Di mana benang sari akan bertemu dengan putik untuk melakukan namanya fertilisasi. Perkembang biakan generatif itu melibatkan dua induk, yaitu jantan dan betina. Di mana untuk tumbuhan yang jantan itu diwakili oleh sel kelamin jantan yang namanya benang sari. Kemudian untuk yang betina, untuk tumbuhan itu dinamakan dengan putik. Peristiwa jantannya serbuk sari di kepala putik itu namanya penyerbukan. Nah, untuk penyerbukan ada empat macam. Itu akan kita pelajari. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu peristiwa jantannya serbuk sari di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu peristiwa jantannya serbuk sari di kepala putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu pohon. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang, di mana benang sari jantannya serbuk sari di kepala putik berasal dari bunga yang sama tetapi berbeda pohon. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu peristiwa jantannya serbuk sari ke kepala putik berasal dari bunga yang sejenis tetapi berbeda varitasnya. Taukah kalian tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan generatif? Mari kita lihat, saksikan tumbuhan ini. Ini namanya adalah tumbuhan kelapa, ya benar. Kelapa adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Perkembang biakan tumbuhan yang berikutnya adalah vegetatif, yaitu perkembang biakan tumbuhan yang tidak melibatkan dua induk. Nah, kita akan belajar beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Yang pertama adalah tunas. Taukah kalian tumbuhan apa yang berkembang biak dengan tunas? Benar sekali, salah satunya adalah tumbuhan pisang. Seperti yang kalian lihat ini adalah berkembang biak dengan tunas. Tumbuhan berikutnya adalah berkembang biak dengan umbilapis. Taukah kalian contohnya? Ya, ini adalah tumbuhan bawang merah. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbilapis. Apa kalian tahu contoh tumbuhannya? Ya, benar sekali. Salah satunya adalah tanaman singkong. Seperti yang kalian lihat ini, ini adalah tanaman singkong yang berkembang biak dengan umbilapis. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan geralgi. Yaitu yang berkembang biak menggunakan akar yang berada di atas permukaan tanah atau di bawah tanah. Contohnya adalah rumput. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Yaitu akar yang tertinggal di dalam tanah kemudian menjadi tumbuhan baru. Taukah kalian contohnya? Ya, benar sekali. Salah satu contohnya adalah tanaman kunyit. Coba jawab pertanyaan Bapak. Nah, ini tumbuhan apa namanya? Ya, benar sekali. Ini adalah tanaman atau tumbuhan bambu. Berkembang biak dengan tunas. Benar sekali. Nah, tahukah kalian ini tanaman apa? Ya, benar. Ini adalah tanaman terong. Bagaimana dia berkembang biak? Benar sekali. Berkembang biak dengan biji. Tugas hari ini sebutkan lima contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Dan lima contoh tumbuhan yang berkembang biak secara peketatif. Nah, kita sudah belajar bagaimana tumbuhan berkembang biak. Kita sudah belajar tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Dan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara peketatif. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Anak-anak, marilah kita bersama-sama melestarikan alam citaan Tuhan yang berkaitan dengan tumbuhan. Semoga anak cucu kita kelak bisa menikmati dan bisa melihat keindahan alam yang ada di Indonesia. Terima kasih.